Dipersembahkan oleh Orang Perancis ini kan paling senang Atraksi budaya Kemudian museumnya banyak ya Prof Nah bagaimana Anda melihat Pemerintah Perancis kemudian meramu Sektor kebudayaan ini sehingga bisa Menjadikan salah satu Modal Bagi negara itu untuk memberikan Pemasukan bagi negaranya Prof Baik terima kasih Jadi justru disini Mas Doni yang menarik Sekali di bidang budaya ini Memang Perancis termasuk Sangat Sayang dan cinta terhadap budaya Justru ini menjadi sebuah tantangan Bagi kami ketika kita melakukan Diplomasi atau promosi Budayaan Indonesia disini Karena justru tantangan inilah yang menjadikan Kita peluang karena masyarakat Perancis itu cinta budaya maka sejatinya Juga dengan mudah mereka mengapresiasi Budaya ini yang kemudian kita tangkap Maka kita bersyukur Bahwa banyak Alumni-alumni program dari mahasiswa Yang dilakukan oleh Kemdikbud Kemudian juga ada yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Kemudian ini menjadi Sebuah potensi bagi kita Bagaimana menjadi Duta Promosi budaya Indonesia disini Di Perancis Kemudian ini menjadi pintu masuk kerjasama-kerjasama yang lain Yang kemudian Menghasilkan Daya ungkit Prof Apa tidak sulit Melakukan penetrasi budaya Di tengah masyarakat Yang sangat cinta dengan budaya lokalnya Prof Baik terima kasih Justru ini tadi yang Baru Jantus sampaikan bahwa Karena mereka itu pandai Sangat bisa mengapresiasi budaya Maka justru ini yang menjadi peluang kita Mereka itu sangat mudah juga Di sisi lain Itu mengapresiasi budaya Berarti mereka berpikiran terbuka juga ya Prof ya Betul Betul Jadi masyarakat Perancis juga Meskipun mereka sangat cinta budaya Tapi di sisi lain mereka juga Sangat mengapresiasi budaya lain Dan sehingga kita melakukan Kegiatan yang Apa budaya ini dengan mudah Mereka juga sangat mendukung Mendukung dalam arti partisipasi Banyak di sini Asosiasi-asosiasi budaya Indonesia Yang murni Dilakukan oleh orang Perancis Jadi perlu diketahui Ketika bicara budaya ini Tentu sangat integral Jadi tidak hanya seni gamelan Seni tari gamelan Itu tidak Tapi juga ada penjak silat Kemudian juga ada Bate yang kemudian kita kenalkan di sini Dan seterusnya Dan ini yang menarik Saya tahu sebelum pandemi kan KBRI kita di Paris itu kan Aktif sekali menyelenggarakan Pergelaran budaya Atau atraksi budaya Nah ini selama pandemi Bagaimana meramu kegiatan budaya Untuk diplomasi budaya di sana Prof? Baik terima kasih Mas Doni Jadi sejak kami ditugaskan Dua tahun lalu Kami memiliki khusus bidang budaya Ini program unggulan Yaitu bagaimana mengenalkan Seni budaya ini Ke siswa-siswa sekolah Dalam hal ini Siswa SD Ataupun SMP Dan program ini menjadi Program unggulan kami Ketika bicara Diplomasi budaya ini Kenapa? Karena memang selaras Dengan program yang Yang dibikin oleh KBRI Dan oleh Pak Dubes Bahwa bagaimana budaya ini Sejak dini Budaya Indonesia Sejak dini bisa masuk ke Masyarakat Perancis Maka dengan kita kemudian Mengenalkan budaya Indonesia Ke siswa Kita memiliki keunggulan Siswa itu otomatis Akan mengenangnya Dan akan terus Mengenal sejak kecil Tentang Indonesia Kemudian juga Orang tuanya Gurunya Teman-temannya Ini ternyata Sangat strategi sekali Ini yang kami lakukan Saat ini Dan kebetulan tadi Memanfaatkan momen Di masa COVID ini Mas Doni Bahwa Hanya sekolah yang buka Yang paut Sampai dengan SMA yang buka Nah ini kesempatan kami Bersyukur bahwa Program unggulan kami Tetap masih bisa jalan Di masa COVID ini Dengan protokol kesehatan Yang sangat ketat Lalu bagaimana Dengan peran diaspora Indonesia Di Perancis Prof Baik Terima kasih Mas Doni Nah diaspora di Perancis Kebetulan ada yang memang Tergabung di dalam Asosiasi budaya Maupun asosiasi lain Yang itu semua Sangat Proaktif Dan sangat Tergabung Terintegrasi Begitu sama dengan KBRI Untuk sama-sama Mempromosikan budaya Indonesia Dan Kurang lebih Di sini tercatat Yang di bidang budaya Pusat-pusat gamelan Yang kami kebetulan Sedang melakukan riset Pusat-pusat gamelan Kita temukan Tidak kurang dari 20 pusat gamelan Yang ada di Perancis Mas Doni Yang ini Selalu Bekerjasama dengan kita Di dalam Mempromosikan Budaya Ataupun Secara khusus Seni budaya Indonesia Saya dengar Saya dengar kan Banyak banget Institusi atau lembaga Di Perancis Baik institusi pemerintah Atau swasta itu Kemudian Memiliki gamelan Nah ini kan Menarik sekali Apakah memang Fokus untuk Kampanye Melalui alat musik Gamelan saja Atau mungkin Kedepan bisa ada Ruang bagi alat musik lain Seperti misalnya Kolintang Sasando Atau yang lainnya Prof Baik Terima kasih Mas Doni Tentu Kami memang Apa Tadi Pusat gamelan Itu disini Memang sudah banyak sekali Dan kemudian Yang kita sedang kembangkan Sekarang ini adalah Apa Daerah-daerah lain Jadi barusan Kami juga menjalin Kerjasama dengan Kabupaten Di Di Indonesia Salah satunya Kabupaten Sumedang Yang itu juga Kita akan kenalkan Apa musik Apa Gamelan Jawa Barat Jadi dengan Degung Kemudian juga Angklung Kemudian juga Sasando Ataupun Dari daerah lain Kita selalu akan memiliki Ruang Untuk Menyatukan Di dalam Bagian promosi Kebudayaan Indonesia Di Perancis Ada pun saat ini Memang secara aktif Kami Bidang Gamelan Jawa Dan juga Gamelan Bali Ini secara rutin Kita Sudah siap disini Ya Prof Saya ingin mengakhiri Diskusi kita malam ini Dengan paling tidak Prof Kasih bocoran lah Strategi diplomasi Budaya kita Khusususnya Pasca pandemi Nanti akan Seperti apa Prof Kira-kira Baik Terima kasih Jadi kebetulan Masa pandemi Covid ini Kita sudah Mempersiapkan Beberapa program Di antaranya Adalah satu Tetap program Pengunggulan di sekolah Di sekolah tadi Kemudian yang kedua Nanti modelnya Hybrid Jadi memang Ada asosiasi Yang sudah siap Melakukan Tanda kutip Untuk Unjuk kebulihan Di bidang Promosi budaya Indonesia Kemudian secara live Nanti secara online Kita akan Lakukan Promosinya Jadi memang Seperti itu Yang kita lakukan Di masa mendatang Demikian Baik Prof Varsito Ngobrol satu jam Sepertinya Gak cukup ya Prof Pokoknya Saya janji Prof Setelah pandemi selesai Saya akan terbang Ke Paris Perancis Ngobrol langsung Dengan Prof Varsito Ya Prof Dengan senang hati Mas Doni Kita tunggu nanti Prof Varsito Terima kasih Sudah bergabung Bersama kami Tetap sehat selalu Prof Jaga kesehatan Sampai jumpa Prof Baik Sama-sama Mas Doni Terima kasih Baik Pemirsa demikianlah Diskusi kami Malam hari ini Dalam 60 Minutes With Adikbud KBRI Paris Atas nama Seluruh kerabat Kerti yang bertugas Saya Doni The Geser Mengucapkan terima kasih Tetap sehat Tetap semangat Dan sampai jumpa Merdeka